Intro Masa yang tergabung dalam gemar rakyat peduli pelayanan atau gerilya Lampung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Pemprov Lampung pada kabis pagi. Dalam aksinya ini masa menolak keras rencana pemerintah mendaikan iuran BPJS kesehatan yang didilai justru mendampak beban masyarakat menegah ke bawah. Puluhan masa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gemar Rakyat peduli pelayanan gerilya Lampung ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Pemprov Lampung pada kabis pagi. Masa melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS kesehatan. Masa menilai wacana kenaikan iuran BPJS justru menambah beban masyarakat menengah ke bawah. Karenanya masa mengharapkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan untuk tidak menaikan iuran BPJS. Hal ini disampaikan koordinator lapangan aksi unjuk rasa Dede Sulaiman. Kita menanggap wacana kenaikan dari iuran BPJS yang naik oleh pemerintah. Karena kan kita juga minta, maksudnya BPJS ini defisit. Tapi kenapa rakyat yang dikembangkan itu? Harusnya kita meminta pihak dirisi BPJS atau kandungan BPJS ini ikut merasakan. Ini kan tidak, Pak, kebalikannya. Direksi, kandungan, dinaikkan tunjangan dan gajinya. Artinya ini tidak adil bagi kandungan, bagi masyarakat. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Lampung. Beberapa perwakilan masa kemudian diajak audiensi bersama perwakilan anggota DPRD Lampung. Empat tuntutan masa. Amputasi BPJS kesehatan. Tolak kenaikan iuran BPJS. Jaminan kesehatan gratis. Mendesak pemerintah Lampung pulihkan perekonomian rakyat. Ketua fraksi partai PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim, mengatakan bahwa DPRD menyambut baik atas aspirasi masa yang menolak kenaikan iuran BPJS. Karena pada dasarnya pihaknya juga merasa keberatan atas wacana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Mufti menyatakan akan ninerat lanjuti aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkannya ke tingkat pemerintah pusat. Dari DPRD Lampung, ini sangat bukan hanya bisa dipahami, tapi juga cocok dengan apa yang dipikirkan teman-teman anggota DPRD Provinsi Lampung khususnya yang hadir di tempat ini. Dan komitmen kami berenang, nanti dibantulah teman-teman sekretariat, dan ada mana teman-teman sekretariat. Tolong ini dicatat, kita akan sampaikan kepimpinan sementara. Diketahui pemerintah pusat berencana menaikkan iuran BPJS kesehatan pada tahun 2020 mendatang. Untuk kelas 1 dari semula Rp80.000 naik menjadi Rp160.000, sementara kelas 2 dari Rp51.000 naik menjadi Rp110.000. Sementara itu, kenaikan iuran BPJS kesehatan untuk kelas 3 masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPRD menolak usulan itu. Galih Prihantoro, Putri Kurniawati melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!